Pemprov Sumatera Selatan melalui jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan, Zain Ahmad, pada konferensi pers di Wisma Artik Jaga Baring Palembang pada Minggu 29 Maret 2020 mengatakan, dua orang pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal dunia pada Senin 23 Maret 2020 lalu, positif terjangkit corona. Hal ini setelah mendapat hasil dari uji spesimen di laboratorium Balitbangkes. Kedua pasien berjenis kelamin laki-laki dengan usia 53 dan 54 tahun dan sebelumnya dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dua provinsi Sumatera Selatan sudah ada dua kasus yang positif. Nah, perlu kami jelaskan bahwa dua kasus positif ini semuanya adalah terkait dengan pemberitahuan kami yang terdahulu. Ada dua pasien dalam pengawasan PDP yang berbulan dipanggil oleh Allah yang subhanahu wa ta'ala. Dan yang positif ini ternyata kedua masyarakat kita tersebut. Selain itu ditambahkan tracking terhadap siapa saja orang yang melakukan kontak dengan kedua pasien meninggal tersebut terus dilakukan. Tim Liputan Sriwijaya TV